Pasca pernyataannya yang meminta Sekedah Blora untuk mundur dari jabatannya, Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo pun angkat bicara. Ia mengatakan kala itu ia sedang melakukan diskusi dan mendapat pertanyaan dari seorang kades di Blora yang bertanya mengenai bantuan untuk keluarga di berantauan. Ganjar mengaku saat itu dirinya tidak berkomunikasi dengan Pemkap Blora. Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo meluruskan pernyataannya beberapa waktu lalu yang meminta Sekretaris Daerah Blora untuk mundur. Saat itu Ganjar berujar bahwa Pemintah Kabupaten Blora tidak paham dengan regulasi pendataan bantuan penanganan COVID-19 bagi warganya di perantauan. Perniatanya itu pun diunggah ke media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat. Dilansir oleh Kompas.com, selasa 12 Mei 2020, Ganjar mengatakan, kala itu dirinya sedang melakukan diskusi dengan para kepala desa Blora. Seorang kades pun bertanya pada Ganjar mengenai bantuan untuk masyarakat yang merantau. Kemudian Ganjar menjawab dengan melempar pertanyaan kepada warga Blora tersebut. kades itu pun mengatakan dirinya sudah menanyakannya ke pihak Pemda Blora, namun Sekretaris Daerah mengaku tak tahu lantaran belum ada regulasi yang jelas. Politisi PD Perjuangan itu pun berujar, apabila belum ada regulasi, maka harus membuatnya dengan cara realokasi anggaran. Menurut dia, intinya yang dibutuhkan adalah keputusan politik dari pemaku kebijakan daerah setempat terkait komitmen pemberian bantuan tersebut. Dia menambahkan, proses pendataan bantuan warga kerap menemukan banyak kendala, namun kesulitan tersebut lantas jangan dijadikan alasan untuk menyelesaikan persoalan tersebut bersama-sama. Untuk itu, komitmen dari Pemka Blora terkait bantuan warga sangat dibutuhkan di tengah kondisi kesulitan karena pandemi seperti sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!